Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan mimin ya seperti biasa mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha yang tentunya semakin hari semakin seru semakin geregetan dan membuat kita semua penasaran di video kali ini mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron saleha untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Nando yang akan mengalami kecelakaan kerja akibatulah dari Dita dan juga Siska nah kira-kira apakah Nando akan mengalami luka yang parah hingga membuat Nando harus pertunangannya dengan saleha ditunda tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Siska telah berupaya untuk membatalkan rencana pertunangan Nando dan juga saleha dengan cara menyakiti Pak Rahmat ya ya untung saja saat itu saleha datangnya tepat waktu untuk menyelamatkan Pak Rahmat namun meskipun begitu Pak Rahmat harus tetap dilarikan ke rumah sakit saat bela mencoba untuk menghubungi ambulans namun ternyata tidak ada ambulans yang tersedia sehingga akhirnya Nando terpaksa mengantarkan Pak Rahmat ke rumah sakit di dalam perjalanan itulah kepada untuk mengantarkan Pak Rahmat ke rumah sakit namun Nando mengatakan jika dirinya mengantarkan Pak Rahmat ke rumah sakit itu bukan karena Pak Rahmat adalah ayahnya melainkan karena Nando diperintahkan oleh saleha untuk mengantarkan Pak Rahmat ke rumah sakit sebagai sesama manusia dengan gagahnya dengan gagalnya rencana ini Bu Siska harus memutar otak dan mencari cara lain untuk bisa menggagalkan pertunangan Nando dan juga saleha apalagi setelah di malam harinya Bu Siska mendengar sendiri bahwa saat itu Nando sedang berbicara dengan Bu Heni dan juga Pak Darmawan akan segera melangsungkan acara pertunangan dengan saleha dengan waktu yang dekat ini dan semua rencana Nando telah disetujui oleh untuk bisa membatalkan semua itu dan pada akhirnya Bu Siska pun menemukan cara jika menyakit Pak Rahmat itu tidak berhasil maka target pun akan diubah dan diganti menjadi ke arah Nando ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Nando bekerja di sebuah konstruksi yang tentunya sangat rawan sekali dengan kecelakaan kerja oleh karena hal itu Siska dan juga Dita memanfaatkan semua ini demi untung bisa mencelakai Nando mereka berharap dengan ini Nando bisa lenyap dari muka bumi atau setidaknya Nando bisa terluka parah sehingga membuat Nando akhirnya menunda pertunangannya dengan saleha dan bahkan mungkin membatalkan pertunangan tersebut sebagai salah satu pekerja atau pegawai di konstruksi tempat Nando bekerja ya dan disana Dita telah melakukan sabotaso terhadap beberapa alat disana sehingga nantinya hal ini akan memicu kecelakaan kerja bagi Nando dan bahkan mungkin Nando bisa tertimpa batu, bata, atau bahkan kayu dan hal lainnya nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita Sinatron Saleha Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita akibat dari kecelakaan ini Nando pun harus dilalikan ke rumah sakit ya dimana kita bisa melihat bagaimana saat itu ada ambulans yang terlihat sedang mengangkut seseorang ya seperti memang itu adalah Nando yang baru saja mengalami kecelakaan akibat sabotase oleh Tante Dita Tante Dita pun hanya bisa memandang ambulans tersebut sambil tersenyum karena merasa bahwa apa yang direcanakan oleh Su Budita sudah berhasil mengenai target dan tentunya hal ini membuat Busiska sangat bahagia karena kali ini kinerja Dita benar-benar sangat bagusnya dibanding sebelumnya yang gagal untuk mencelakai Pak Rahmat dan kali ini Dita akhirnya berhasil untuk mencelakai Nando ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu Nando terlihat sedang berada di ruang rawat Nando terlihat sedarkan diri dan bahkan kepala Nando pun diperban sehingga Mimin yakin bahwa Nando tertimpa sesuatu ya dan semoga saja apa yang dimenimpa Nando kali ini tidak membuat Nando terluka parah hanya saja mungkin Nando mengalami beberapa luka ringan di kepalanya sehingga ini tidak akan mengancam nyawa Nando atau bahkan mungkin mengancam organ vital Nando lainnya sehingga membuat Nando harus mengalami lumpuh dan casat seperti yang tidak kita inginkan ya dan semoga saja memang Nando tidak terlalu lama dirawat di rumah sakit karena jika Nando terlalu lama maka Nando biasa saja melewatkan momen-momen bahagianya untuk melamar Saleha wah-wah-wah lagi-lagi Dita berulah ya mungkin banyak dari para pecinta sinetron Saleha yang bertanya-tanya mengapa Dita yang orang miskin itu sangat sulit untuk ditangkap oleh pihak kepolisian karena memang Dita itu adalah memiliki akses Dita memiliki backingan atau backup yang kuat yaitu Bu Siska yang memberikan Dita akses kemanapun Dita pergi dan menjalankan misinya sehingga apa yang dilakukan oleh Dita kali ini benar-benar sangat luar biasa nah itu adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua tuliskan pendapat kalian semua di dalam kolom komentar ya nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiksi belaka bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit unduh diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati